Halo apa kabar semua semoga kabar kalian semua baik-baik saja kembali lagi di channel ini di video kali ini gua bakal main game baru yaitu Master Topia ya ini game baru open server tadi pagi ya dan ini game bergenre RPG gua download sekitar 1,1 GB jadi ini game lumayan besar gitu ya oke kita langsung aja main di server SEA 5 ya sebelumnya tadi gue udah buat video tapi suaranya nggak kerekam jadi ini gue ulang lagi coy ya jadi gue bikin baru nih di server SEA 5 tadinya gue bikin di server SEA 3 gitu ya oke kita langsung aja enter coy alright ini gamenya sih game-game anime-anime gitu ya cuy ya ada cewek-ceweknya ada cowok-cowoknya juga nih oke nih ceweknya bagi putih cakep sih oke disini kita bikin dulu ya disini ada empat empat ini ya apa sih namanya 4 genre bukan genre coy ya apa ya pokoknya empat inilah ya aduh gua itu anjir lupa ada shadow terus disini ada magic ada magia terus disini ada paladin sama ada archer ya cuy ya nih archernya tuh loli ya kecil-kecil gitu ya malu-lalu bocil-bocil gitu ya terus mece itu yang cewek tadi yang cewek baju putih nah terus shadow ini kayak asasin gitu ya flashnya ya ya flashnya disini ada asasin terus disini paladin ini yang menurut gue paling keren sih ya hahaha cowok banget cowok yang paladin ya oke kita langsung aja bikin yang yang paladin ya oke kita lihat disini kita ganti dulu rambutnya ya rambutnya kita ganti yang ini saja Ayo kita pakein warna biru ya cuy ya Hai Oke kita ganti matanya matanya pakai nah ini cuy ya ini matanya serem banget sih parah oke terus bola mata yang ini Oke ini handband ya headband Oke anjir jelek banget inilah ya terus pakai warna hitam coy uh keren sih keren 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 oke aksesorisnya disini kita bisa ganti pakai masker atau mata nih mata kayak Profesor-profesor gitu atau kacamata ya lebih baik pakai masker sih Oke biar lepas ya biar tambah keren Boy anjay Oke kita ganti namanya nih dikasih nama rendamnya Thunder ya anjay Thunder or Hai di Hai nih reo right kok ke spasi Oke kita langsung aja bikin new karakter all right loading nih cewek yang baju putih cakep coy ya hahaha yang baju putih cakep gitu ya Oke terus gua makanya kayaknya karakternya isi sama yang cowok baju putih ini ya cuy ya kayaknya anti-hero Senetia 99 Rose anjay di sini bisa gif-gifan gitu coy ternyata ya bisa nge-gif-gif gitu enggak tahu disini ada fitur wedding atau enggak gua enggak tahu ya tapi disini bisa gif-gif gitu ya coy ya Oke masih loading nih kalau teman-tekan ini saya mahukan semua namaku bisa gif-gif-gif-gif nah ya 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 anjay keren banget coy tadi ya jadi karakter kita ku seperti ngambil kekuatan dari naga gitu ini dagang ini ya ya terus jadi kayak Lucifer gitu coy Oh Holy Drake yang namanya ya Oke ngapain lagi Oke kita misi dulu nih dan seperti biasa ya kalau RPG itu nyesen semisi gitu ya dan yang kocaknya game ini aja ya Nah ininya tuh gini coya nggak nempel gitu ngambang jatanya hahaha senjatanya ngambang saya Oh bisa lari saya lari kenceng ya Oh hahaha senjatanya ngambang anjay Oke kita disini nyesen misi ya karena tadi gua udah main jadi gua udah tahu ini misinya tuh buat ngedapetin pet gitu ya coi ya oke dan dikini monsternya tuh gila-gila coi darahnya tuh bisa kali 90 kurang gila apa gitu ya oke dan ketika kita nyelesaikan misi kayak gini ya kita juga bisa dapet potion ya coi ya potion buat nge-upgrade hero kita dan juga pet kita kalau kita sudah punya pet ya jadi cara upgrade-nya tuh bisa kita dapetin di ini coi nah di misi ini coi ya di challenge ini kalian bisa dapetin buat nge-upgrade tes ya potionnya potion pet sama potion kita coi buat ngerealm ya oke oke di sini masih gampang ya dan seperti biasa kalau game-game RPG itu ya di sini bisa auto dan juga bisa manual ya jadi tapi terserah kalian mau main auto atau manual tapi karena gua mager gitu mencet-mencet aja deh disini gua pakai auto aja coy tapi mungkin kalau lagi dungeon-danget gede atau lagi nge-rate ya di atasin ada rate atau enggak itu pasti kebanyakan pakai manual sih ya kalau pakai auto lo mati pertama anjir hahaha oke oke oh ya dan juga ketika kita misi itu ya misi buat nge-challenge sini aja ya kita juga bisa dapet diamond gitu ya tapi diamond itu diamond buat nge-upgrade hero kita coi nggak bisa buat dibeli-beliin ya kalau kalian pengen ngebeli pakai diamond tuh kalian lalu top up diamondnya coi ya jadi diamond top up sama 5 diamond yang dapet dari game itu berbeda coy misalnya juga berbeda kalau yang dapet dari game tuh kayaknya sih buat itu apa upgrade hero kita ya karena hero kita ada yang di-upgrade pakai diamond itu bisa di-upgrade pakai diamond yang dapet dari sini coi no ya lumayan dapet 5 diamond sekali main Hai jadi beda coy dan ini gamenya juga ada VIP-vipnya gitu ya biasanya sih kalau game ada VIP-vipnya gitu fight to win ya tapi gua nggak tahu sih game ini fight to win atau enggak karena ada juga beberapa yang ada VIP-nya tapi enggak terlalu fight to win ya Nah di sini coi ya ini buat nge-upgrade bisa pakai itu ya apa diamond ya buat nge-realm ya Oke kita nyelesaikan misi dulu biar dapet pet nih boy Oke kita lawan bro ayo bro bluehorn giant ya oke masih gampang banget dan disini juga naik level lumayan cepet coya disinanya gue udah level 17 nih naik level cepet jadi kayaknya ini sih gamenya nyampe ratusan-ratusan gitu ya oke disini kita fusion ya dan jadi naga bocil ya oke kita trend dulu naga kita nah ini kalian bisa dapetin potion ini poyo potion buat dsxp potion ini bisa dapat kalian di challenge tadi ya bisa kalian dapet di challenge tadi nah disini juga bisa dapet diamond ya oke dan ini coi ya Hai hadiah top-up pertama kalian kalian tuh bisa dapet ini coy weapon ya weapon tempat nih bintang empat terus kostum juga ini kostum kimono demon band ya nih keren sih kostumnya sih ya nih terus bisa dapet juga bingkai ya keren banget sih parah terus juga bisa dapet ini mata ya kacamata Oke terus bisa ya ini privilege apa nih Oh dapet VIP juga ya Oke dan juga yang terakhir dapet ini kayaknya title sih ya buat title di atas nama gitu ya keren sih cuy dengan top-up ya harga top-up pertama tuh paling murah sekitar itu sih sekitar apa eh sekitar 14.000 atau satu dollar ya cuy ya harga top-up pertamanya ya jadi kalau kalian pengen top-up bisa cukup dengan 14.000 ya cuy ya atau satu dollar lah satu dollar ya gua nggak tahu dollar berapa sih Jadi kalian bisa top-up itu buat dapetin free weapon sama kostum kimono yang tadi aja ya Oke kita langsung aja misi lagi buat dapetin upgrade-an ya jadi misi kita tuh kayak buat nge-upgrade itu coy pet kita ya kan tadi P kita masih kecil tuh nah kalau kita nyelesaikan misi yang kedua dan selanjutnya itu buat nge-upgrade pet kita ya Kenapa gua tahu karena tadi gua udah main gitu ya hahaha karena tadi gua udah main cuy jadi gua tahu ya Nah itu buat nge-upgrade pet kita boy oke oke di preferasi juga kalian bisa dapet ini ya bisa dapet apa diamond coy oke dan di sini kalian bisa power up dengan cara cepet ya di sini tinggal pencet PW up itu aja oke nih let me up dan kira-kira bisa bisa di-upgrade apa gitu kalau dikasih tahu sama gamenya ya jadi kita tinggal kalian upgrade-upgrade aja gitu dan di sini gua belum dapetin ini sih nah nih kalau beli di sini kalian diamondnya beda ya cuy ya di sini dan menengah bisa pakai diamond yang dari game disini kan harus top-up buat dapetin eh buat bisa beli di sini ya jadi nggak bisa coy kalau pakai diamond yang dapat dari game ya oke kita claim dulu kita claim-claim lagi Oke kita langsung misi lagi ya Boy kita misi lagi buat nge-upgrade pet kita gitu ya buat jadi bocil gitu kan pertama naga tuh ya nanti upgrade lagi jadi bocil coy oke dan di sini gua level 25 cp gua udah 126.000 ya di sini cp-nya pasti nyampe jutaan sih ini Hai soalnya nih level 26 aja udah 120 udah 130000 malah dan ini level kata gua sih bisa nyampe ratusan yang menurut gua ya tapi gua nggak tahu sih soalnya level cepet banget coy gila Oke 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 Hai tae alright kita misi lagi lanjutin lagi masih bisa tiga misi lagi buat nge-upgrade ya jadi kita misi-misi dulu nih hai 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 oke hai hai all right tinggal dua kali lagi coy bentar nih gue pendek signing F4 apa sih Oh ini coy ya kalian bisa beli ini ini dapat ini semua nih dengan 980 diamond ya Coba kita lihat harga diamond 980 berapa Oke disini paling $20 sih ya kalau yang $10 tuh masih kurang ya di sini yang $10 cuman Rapa tuh 870 dan kalau mau beli sih kalian udah $20 ya jadi sekitar 200-300 ribuan coy buat beli signing F4 aja di langsung VIP 4 gitu coy dengan 980 diamond aura gini kayaknya sih gamenya pay to win sih menurut gua hahaha tapi enggak tahu menurut kalian gimana ya kalau menurut gue sini gamenya pay to win aja ya tapi kalau kalian yang duitnya banyak enggak apa-apa mainin ini game ya tapi kalau yang masih sayang itu ngorong duit buat main game lebih baik nggak usah mainin game ini sih menurut gua ya tapi kalau kalian pemain ya udah setelah kekalian sih ya hehehe saran aja gitu dari gua ya Uraik alright 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 oke sekali lagi nih kita bisa nge-upgrade pet kita ya oke kita dan disini gua level 32an loh naik level cepet banget coy tapi gua udah 140rb ya alright 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 oh mampus coi 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 pengen mati dong hero gua anjut dari Scarlet Boy lu lihat buset 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 Oke selesai oke kita bisa nge-upgrade pet kita nih coi coi kita upgrade jadi bocil ya nih dari naga jadi bocil gitu ya hehehe jadi peri ya peri bocil nih oke dapet peri kecil oke kita upgrade dulu coy oke udah storynya kita ambil dulu lumayan dapet diamond nah kalau kita upgrade lagi nih jadi bocil yang kedua nih coi ya ini jadi anak-anak-anak nih oke eh tunggu dulu iya coy kayaknya jadi bocil ya Aura kita upgrade dulu Oke kita bisa upgrade gue alright 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 I would do anything for you Oke oh ya dan kalian disini ya disini kalian juga bisa pakai emote ya coy disini nih ada emote emote coy anjay disini kalian bisa pakai emote emote gitu ya anjay hahaha nah disini kalian juga bisa foto nih coy ya nih bisa foto cuy kita foto dulu coba ya sama si bocil lu ngalangin acil buset dah gue foto dihalangin di lumpah dong dihalangin beneran udah kita fotonya yang tes nah foto bareng bocil ya jadi bisa kalian share ya coy foto kalian terus disini juga ada efek 3D nya nih nah jadi 3D aja ya tapi gue nggak tahu siapa bedanya sih kita pakai yang dua link 2,5 aja karena P kita kentang gitu ya Oke mungkin segitu aja cip video dari Master Tobia kali ini kalian bisa nyimpul sendiri gimana gamenya gitu ya jadi kalian simpul sendiri aja hahaha oke baik kalian punya saran bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ya cuy ya siapa tahu bisa gue buatin videonya cuy ya jangan lupa kalian like dan share video ini dan jangan lupa juga subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini dan juga juga menambah semangat gue dalam membuat video-video selanjutnya coy Oke mungkin gitu aja video kali ini terima kasih sudah menonton cuy gue Ari and peace out bro peace out bro peace out bro